Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan, di mana pun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama makya Semoga kita selalu berada dan baik Dan keberikan salam yang terbiak kita semua Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Baik, teman-teman, dalam kesempatan kali ini Maaf, insya Allah akan kembali berbagi Mengenai soal-soal yang kita Persiapkan dalam kaitannya kita mau hadapi Seleksi P3K Yang insya Allah akan dilangsungkan Selama beberapa minggu ke depan Oke, teman-teman, di samping Bisa yang maksimal, rajin dan rutin juga Agar hasilnya menyenangkan Dan menggunakan, tentunya agar kita Juga tidak lupa untuk berdoa Biar Allah nanti berikan yang terbaik Untuk kita semua Baik, untuk menurut sebuah waktu Kita langsung aja TKP, gitu ya Di sini sudah disajikan sebuah masalah Namun apapun masalahmu, ilumnya T-botol-sosro, gitu ya Selalu ada di masalah itu dengan sini, man Jadi, semai plus Solution Iya, apa? Iya, betul Biar ada inspirasi, gitu kan, kawan, ya Oke, kawan-kawan Soal nomor satu ini adalah Soal yang ada kaitannya dengan Tes intelijenis umum T-botol, gitu ya Gimana soal apa? Ini merupakan materinya Kalau materinya itu adalah materi Persamaan linier Dua parebal Di sini ada dua parebal Parebal P dan Ki, gitu ya Dan ini persamaan yang pertama Kemudian ini persamaan yang kedua, gitu Pertanyaannya adalah Jika 3P ditambahkan sama 4R Dan PQR Ya, adalah Bilangan blad positif Maka 12R Min 3K adalah Blah, blah, blah Oke, kawan-kawan Soal yang seperti ini Tidak mungkin Kalau kita harus menelesaikannya dengan Metode select Eliminasi atau substitusi, gitu ya Jadi, nggak mungkin Seperti itu Karena ini akan Menyita waktu, gitu Pasti di sini akan ada Cara cepatnya Cara cepatnya gimana? Ya, udah Kita tinggal Pantauin aja Tinggal dipandangin aja Soalnya, gitu ya Sudah dipandangin Sudah gimana? Bingung gitu ya Kalau bingung Oke, kita langsung aja Eksesokisi soalnya begini Oke, kawan-kawan Gini kan Ya, yang kita butuhkan itu adalah 12R Min 3K Sementara di sini Kita sudah punya Persamaan dalam P, Ki, dan R Oh, di sini ada R Sorry, ada 3 perayaan Kalau ini Sementara kita butuh 12R dan Ki Otomatis dong Yang ini kita buat Menjadi persamaannya Dalam R dan Ki, gitu Oh, yaudah Yang ini Kita turunin Si Ki-Ki-Nya Buat supaya Bersatu dengan R Gitu kan Yang ini kan R dan Ki-Nya bersatu nih Nah, sementara Yang ini masih terpisah Yaudah Dia, si Ki-Nya Kita loncat ke sini Nah, berarti ini Sama dengan 3P Sama dengan 4R Turun, kan gitu ya Ki-Nya asalnya positif Tidak loncat Mencat ini sama dengan Berarti tanahnya Min Berubah Ki Nah, Ki-Nya Karena yang ditanyakan 12R Min 3Q kalau 4R, kalau kita perhatikan 4R supaya jadi 12 itu diapain? iya betul, dikali 3 maka ini semua kita kalikan dengan 3 kalikan semuanya kalau kanan dikalikan dengan 3, maka kiri pun sama dikalikan dengan 3, gitu termasuk yang ini juga, termasuk 3P juga harus ada ya, gitu ya harus ada, kita modif dua-duanya kotak dikali 3, maka kotak kanan dikali 3 maka kotak kiri juga harus dikali 3 kalau yaudah, kalau begitu, 4R kali 3 iya betul, 12R min K kali 3 iya betul, min 3K nah, yang ini pun sama, yang kiri 3P kali 3 iya betul, 9P oh, ternyata kita sekarang punya 12R min 3K berapa? iya betul, 9P, coba cek ada gak? ada, ternyata jangka cek, begitu kanan ini sedih-sedih, mantap kalau mantap, next berikutnya, number 2 lagi-lagi kita disuruh menentukan ide pokok ya, jadi pertama jangan lalu dibaca ini yang atas gak usah loncat ke sini oh, ide pokok paragraf lagi-lagi kita membutuhkan ikok namun, sebelumnya jangan lupa ya selalu ada pemesah dengan seniman jadi semuanya plus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi gitu kanan-kanan ya loncat ke sini oh, kita butuh ide pokok nih tadi, kata maaf ide pokok itu kemungkinan besarnya kalau soal di sini di soal di sini yang memerlukan waktu hanya 50 detik gitu yang diberikan waktu menjawabnya 50 detik kemungkinan ada di awal dan di akhir untuk mengecek mengecek mengecel gitu untuk mengecek dia ada di awal maka kita langsung aja loncat ke kalimat kedua ini kebetulan di sini sudah didomorin nih dinomorin nih nomor yang ke satu ini nomor kedua tiga ada empat nah, nah kita langsung loncat aja nih oh, iya kawan-kawan sebelumnya nih kawan-kawan mau tahu bahwa soal ini mengakhir-ambil dari soal UN ya UN Bahasa Indonesia tahun 2000 berapa 2018 dan 2017 kalau tidak salah itu ya kalau tidak salah berarti benar gitu ya kalau mau tahu ini oke, nih jadi begini kita kebetulan di sini sudah diberi nomor nih oh, nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima gitu nah, untuk mengecek bahwa dia ada kalimat dia kan gini kan tadi sudah dikatakan Maki sama Maki bahwa untuk mencari ide pokok ipok untuk mencari ide pokok ulangi-ulangi dia lebih menggari ya maka kita harus mencari dulu kalimat utama kalimat utamanya nah, kalimat utama itu ada kemungkinannya terdapat pada tiga keadaan ada di awal gitu kan ada di akhir dan di campuran nah, untuk kasus soal seperti ini di CPNS ini kemungkinan nih ide pokok itu nggak bakalan jauh dari kalimat awal sorry, yang ada di awal gitu ya sama yang di akhir kenapa? mengingat waktu yang diberikan sebatas hanya 50 detik gitu kawan-kawan nah, pertama kita supaya mudah nih jadi loncat dulu ke soal soalnya, oh kita mau cari tahu ide pokok nah, setelah mencari tahu ide pokok tadi, seperti Maki katakan kita cek oh Pak Asti kemungkinannya kemungkinannya bahwa kalimat utama itu ada di kalimat nomor 1 nah, untuk mengecek kebenaran bahwa kalimat utama ada di kalimat ke satu kita langsung loncat ke kalimat nomor 2 ada kata rujukan di sini atau ada kata ganti orang nggak? mereka bekerja oh, ada kata ganti orang nih, mereka berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu nih itu, itu itu, itu maksudnya bahwa itu apa ini maksudnya kalimat utama ada di kalimat pertama gitu kawan-kawan ya, berarti di awal kalimat nih tinggal di cek nih, gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, kalimat nomor 1 oh, berarti tentang gotong royong nih, kawan-kawan cek di sini ada nggak? budaya gotong royong wah, yaudah yang ini berarti kalian selesai deh yang ini peralatan penanaman padi bukan penekan biaya produksi bukan pendekat rasa persudan bukan tradisi persyarakat Dayak-Bari bukan tapi ini gotong royong oh, budaya gotong royong jadi, ternyata kalimat utamanya adalah tentang budaya gotong royong oh, berarti kalau begitu ide pokoknya adalah budaya gotong royong jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A begitu, kawan-kawan understand iji-ji-ji mantap 3 nomor 3 sama pertama kita mulai dulu dari suku pertama ke suku kedua 32 jadi 8 dibagi 4 kan akan jauh ya berarti kan lo tambah akan mungkin besar kalau kurang nggak mungkin nih jadi ke sini wah, ngaco berarti kita loncat 1 32 ngaco juga ya karena ke sini ternyata bukan ngaco gitu ya apalagi ke sini ngaco coba kita loncat 2 sekarang 32 ke sini ada kemungkinan nih 32 jadi 16 loncat 2 berapa tuh kali setengah kan kali setengah ini loncat 2 16 kali setengah bener nggak 8 oh, bener maka kemungkinan ke sini pun sama loncat 2 ini kali setengah 8 kali setengah 4 maka cek di option ada yang 4 oh, ada tapi ada 2 di sini nih hati-hati kalau ada 2 berarti tugas kita memilih 2 di antara eh, milih 2 di antara 2 milih 1 di antara 2 itu yang berat kan milih 1 di antara 2 ini ada yang yang lain ini sih wrong yang wrong jadi yang kemungkinan benar ini ya kemungkinan besarnya benar ini yang A sama yang D kita cek lagi berarti kebetulan yang tengah juga sama lagi ya yang tengah sama 8 8 yaudah kita nggak usah ngecek yang tengah karena sama yaudah kita kecek yang belakang yaitu biar mempersikat waktu gitu kawan-kawan ya karena di sama yaudah kita lanjut ke ujung yang ujung berarti kemana nih ujung kita coba loncat 2 juga berarti kita ceknya di ujung jadi yang ini dia baikan ya loncat 2 1 berarti ke sini ya ke sini loncat 2 8 sekarang 8 loncat lagi 2 16 16 loncat lagi 2 32 oh berarti kali 2 ya berarti 32 jadi 8 eh sorry 32 jadi 8 32 jadi 16 diapain kali setengah juga 16 kali setengah 8 nah kemungkinan ke sini loncat 2 yang loncat 2 kan 32 deh ya dari sini loncat 2 ya 12 dengan cati hasilnya 16 ini 12 dengan cati hasilnya 8 ini 12 dengan cati hasilnya berarti ini kemungkinan 8 di setengah 4 nah itu kawan-kawan ya cari di opsi yang 4 mana ada tuh berarti ini yaudah berarti opsi yang paling tepat yang jadi kita nikmat waktu kan kalau usah ngerjain yang ini karena sama gitu kalau gak percaya yaudah kita buktikan kalau misalkan penasaran boleh ini sudah dipakai suku ke 1 suku ini tinggal yang ini berarti kan kita pakai ya 8 jadi 16 diapain tuh loncat 1 dikali kan gak mungkin berarti ya sekarang kita coba loncat 2 8 8 loncat 1 2 jadi berapa 8 kan ini loncat 2 kan sorry oh tetap berarti ya tetap berarti ini ini juga loncat 2 1 2 tetap bener berarti kemungkinan kesini juga tetap loncat 2 tetap berarti 8 bener gak ah bener gitu kawan-kawan aja bener jadi yaudah berarti loncat 2 tetap gitu kawan-kawan ternyata terbukti berarti yaudah jawabannya tapi tadi untuk menghemat waktu kita bisa mengabaikan karena ini sudah sama 8 yaudah berarti tinggal ujungnya begitu kalau kawan-kawan jadi seti-seti mantap kalau mantap next number 4 nah di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam nah garis hitam hitamnya jangan terlalu keras gitu ya nanti ada yang kesinggung disini siapa yang kesinggung saya gitu karena kulitnya hitam gitu ya I'm sorry sudah hitam tebal lagi nih yang melukiskan nah ternyata di tengah-tengah perisai itu terdapat sebuah garis hitam tebal memang ya yang melukiskan apa yang melukiskan garis kan garis-garis ini garis juga disini hasilnya ingatnya garis garis apa katolistiwa katolistiwa itu yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan lokasi lokasi NKRI negara kesatuan Republik Indonesia yaitu negara apa negara tropis ya tropis yang dilintasi yang dilintasi oleh garis katolistiwa membentang dari timur ke barat oke yang dilintasi garis katolistiwa GK membentang dari timur ke barat Td gitu jadi garis hitam tebal pada perisai di tengah-tengah perisai ini melambangkan melambangkan melukiskan garis katolistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan daerah tropis gitu ya daerah tropis yang dilintasi garis katolistiwa yang membentang dari timur ke barat gitu jadi jawaban yang paling tepat itu adalah garis hitam itu garis katolistiwa GK gitu jawaban yang paling tepat itu adalah opsion yang D gitu oke begitu kan teman udah ya izi-izi steady-steady mantap next tempat Anda bekerja sedang melaksanakan rapat oke pada saat berlangsung Anda melihat peserta rapat yang merupakan teman Anda yang asik bermain game internet melalui ponselnya sikap Anda sama anggota rapat adalah bila-bila A menegur teman Anda dan menyuruhnya untuk fokus B melaporkan kepada koordinator rapat agar segera diambil tindakan C menegur dengan kebijaksanaan dan mengambil ponselnya D menegur dengan baik karena pimpinan melihat dan saya mengalami itu C saya hanya diam saja dan tetap mengikuti rapat dengan seksama oke kawan-kawan jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A ini dapat poin 5 kenapa? karena dia yang melanggar teman apalagi teman enakan kalau teman sesama anggota kita ingatkan dia dulu dan menyuruhnya untuk fokus kalau pimpinan di atas kita baru jangan langsung main tegur kalau yang diingatkan yang diingatkan salah satu anggota itu atasan kita harus hati-hati B melaporkan kepada koordinator agar segera di koordinator rapat rapat terlalu bersemangat kayaknya koordinator rapat agar segera diambil ini bagus dapat nilai 4 kenapa? harusnya kita ingatkan dulu kalau sudah tidak mempan baru ke koordinator rapat ingatkan dulu karena kalau begini langsung dia nanti dimarahin kasian juga kalau koordinator rapat rapat jadi kita tegur dulu baru kita laporkan kalau tidak mempan C menegur dengan bijaksana ini bagus nih menegur dengan bijaksana dan mengambil ponselnya tapi ini main ambil nih ini kurang-kurang ini kurang mengenakan gitu kawan-kawan ya jangan lalu ditegur langsung diambil emangnya kita siapa? kalau kita sebagai bosnya sebagai pimpinan dia bisa jadi bisa dibolehkan ini tapi karena kita sesama anggota kan sesama anggota anda melihat peserta rapat yang merupakan teman anda sikap anda sesama anggota anggota berarti jangan sampai pilih yang ini walaupun ada kata bijaksana itu kawan-kawan ini lagi-lagi ada jembatan Batman ini dapat nilai 3 yang D ini juga positif disininya menegur dengan baik karena pimpinan melihat karena ada pimpinan saya memanfaatkan momen tersebut nah ini bagus sudah menegur dengan baik tapi ada karenanya karenanya apa? pimpinan melihat saya jadi supaya mumpung pimpinan melihat kita nah lalu kita manfaatin momen untuk menegur mereka biar kelihatan bagus nah itu kan khawatir seperti itu maksudnya jadi ini walaupun disedepannya ada positif baik baik ini baik ya maka ini kita jawabnya 2 gitu kawan-kawan dan yang ini dapat nilai kecil saya hanya diam saja dan tetap mengikuti rapat dengan seksama nah ini gak boleh diam kawan-kawan nah ini aspek yang akan diukulnya itu adalah kemauan untuk bekerja berkelanjutan jadi kita harus ada kemauan untuk bekerja berkelanjutan nah berartinya kalau kita ada kemauan untuk bekerja kelatuan maka kita pun harus barengan dengan teman-teman kita kita harus memotivasi mereka untuk mau bekerja berkelanjutan gitu meningkatkan kebatas tidak begitu kawan-kawan understand jadi jadi mantel berikutnya ini kali ini datang pertanyaan dari beberapa orang sahabat kita saya lupa lagi namanya kepotong disini ya beliau mempertanyakan Kang mohon penjelasannya ya konflik Ambon Rohingya termasuk pelanggaran sila keberapa ya Kang soalnya ada yang bilang 1, 3, 5 terus pas saya searching di Google katanya karena pakor agama tapi apa ini kepotong ya oke kawan-kawan perlu kita kerahui bahwa konflik Ambon untuk konflik Ambon untuk konflik Ambon nih konflik Ambon itu masuknya ini penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan nah untuk butirnya bisa kita lihat balik lagi ke sini nah untuk butirnya bisa ini mengenai tadi tidak ini membina kelukuran hidup di antara sesama amat beragama dan kepercayaan terhadap Indonesia bisa juga tidak mengembangkan sikap saling menghormati bahasa menjalankan ibadah bisa masuk ke sini juga mengembangkan sikap hormat menghormati dan periasaan antar pemeluk agama gitu ya jadi untuk konflik Ambon itu konflik Ambon gitu konflik Ambon konflik Ambon gitu ya masuknya ke penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan ya namun untuk kasus Rohingya nih Rohingya ini bukan ini berapa nih sila ke-2 ya ini Rohingya adalah oke mana Rohingya sorry disini namun untuk kasus Rohingya kalau Rohingya itu dia masuknya penyimpangan sila ke-2 kawan-kawan ya tidak tidak berpikir kemanusiaan penyimpangan sila ke-2 dan tidak beradab gitu kan sila ke-2 itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dia tidak berperikir kemanusiaan dan tidak adil dan juga tidak beradab gitu kawan-kawan untuk kasus Rohingya itu ya jadi terus kasus Rohingya lebih tepatnya ini dia ini kalau mau tahu kawan-kawan ini untuk pasal ke-2 eh pasal ke-2 sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil beradab pengamalan butir Pancasilanya ini sesuai dengan tab MPR nomor nomor 1 tahun 2003 ini nomor 1 ini butir 1 maksudnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan yang Mesa ini berarti kasus Rohingya itu bisa masuk ke sini bisa betul 1 kemudian mengakui persamaan rajat persamaan hak dan kewajaman asasi manusia tanpa membedakan suku turunan agama dan sebagainya bisa masuk ke sini juga penyimpangannya masuk ya kasus Rohingya itu kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia bisa ke sini juga butir ke-3 jadi Rohingya itu tidak berkembang kemanusiaan kemudian mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepa salira tepa salira enggak mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain masuk ke sini juga karena dia semena-mena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga ke sini masuk gemar melakukan kegiatan-kegiatan berani membela kebenaran bahasa Indonesia merasa diri sebagai bahasa dari seluruh umat manusia menghasilkan terhormati dan berkaitan sama dengan bangsa lain nah jadi bisa pelanggarannya itu penyimpangan itu bisa masuk silat kedua untuk butir 1 butir 2 butir 3 butir 4 butir 5 ini isi butir dari silat kedua sesuai tab MPR nomor 23 kawan-kawan ya silahkan dibaca lagi yang pertama pelan-pelan nih biar kawan-kawan tahu karena beberapa kawan-kawan disini mohon maaf ya ada yang mempertanyakan bang katanya bang Aki ya katanya dari mana sih kita dapat ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 itu nah ini kawan-kawan ya kalau mau tahu ya disini semua bang Aki ya baru share untuk silat ke 1 dan keduanya kalau mau tahu nanti insya Allah di pertemuan berikutnya di share lagi untuk silat ke 3 4 dan 5 nyahiria untuk butir Pancasila yang ada 45 butir itu semuanya ya ini diantaranya kawan-kawan kemudian kemudian gemar melakukan kegiatan usiaan berarti membina kebenaran dan keadilan bangsa yang saya bersadir sebagai bagian dari serumat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati begitu kawan-kawan ya jadi untuk kasus rohingya masuknya ke penyembangan silat kedua gitu kawan-kawan understand iji-ji steady-steady mantap kalau mantap next number terakhir nih yang berakhir nih ini kita kasih nama dulu ini sebagai opsion A ini opsion B ini C ini D dan ini E Pola gambar berikutnya yang paling konsisten adalah sama kita artinya kita menentukan pola yang konsisten pola kelanjutan dari pola yang diberikan pertama hitamnya kan disini ini hitam satu ini hitam ini yang kedua kan ini yang ketiga dan ini yang keempat kita harus menentukan yang kelima berarti hitam di kiri tiba-tiba hitamnya di kanan nah itu polanya terus ternyata dua-duanya hitam nah sekarang hitamnya di kiri tapi di bawah otomatis dong nanti hitamnya di kanan yang tapi di bawah disini ini hitam cari yang hitamnya di kanan ini gak ada hitam ini warong ini gak ada hitam ini warong ini ada hitam tapi ada yang atasnya enggak harusnya kan sendirian dulu nih sendirian kayak ini kiri kanan gitu kan kiri kanan dua-dua baru ini kiri kanan lagi makanya oh ya ini berarti opsion yang tepat adalah yang D gitu kawan kan ada sih iji-ji sedih-sedih mantap oke kawan-kawan bakal itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang akan menghadapi tes mudah-mudahan untuk kita semua dan jangan lupa nanti pada saat persenannya untuk kita selalu tidak lupa berdoa agar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita oke saya alhamdulillah segera alhamdulillah see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh